assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kita jumpa kembali di tutorial flutter kita di video sebelumnya itu kan kita udah bahas bagaimana cara membuat login ya bagaimana cara membuat login menggunakan database nah sekarang kita akan tentukan nih projectnya jadi kita nanti itu akan buat project pendaptaran mahasiswa baru menggunakan aplikasi mobile jadi nanti nah mahasiswa barunya daftar lewat aplikasi Android saja tidak perlu yang berbasis web ya nah fiturnya kita bahas dulu nih jadi aplikasi yang mau dibuat ini apa sih di belajar Android dengan project ini jadi fiturnya itu kan kita sudah mulai dengan login nah berarti sebelum login itu harusnya ada pendaftaran ya kita buat fitur kemudian login pendaftaran baru upload berkas pendaftaran nah berarti yang belum kita buat itu pendaftaran ya ada pendaftaran nah untuk buat pendaftaran ini untuk membuat pendaftaran ini kan tabelnya kan kemarin kita sudah ada kita sudah punya tabel namanya tabel user ya tabel user sebenarnya ini biasanya dipakai untuk admin ya tapi biar lebih gampang kita pakai aja tabel usernya jadi nanti semua data calon mahasiswa baru itu datanya akan kita simpan di tabel user ini nah jika kita mau improve kita mau tambah nih kolomnya ini boleh contohnya selain name email saya juga mau tambahkan tanggal lahir ya tanggal lahir oke tanya date kemudian setelah tanggal lahir itu kita juga mau menambahkan asal sekolah asal sekolah asal sekolah pacar oke cukup saya rasa kemudian oke ini sudah selesai ya saya rasa sudah ada name email tanggal lahir dan asal sekolah nah berikutnya kita tinggal buat model sudah ada ya model sudah ada di folder app kita cek user.php ini nah fillable ini fillable ini kita hapus saja kalau mau fillable ini apa saja yang boleh diisi ya yang boleh yang diizinkan untuk diisi boleh dihapus boleh ditambahkan misalnya kita mau tanggal lahir bisa diisi kemudian asal sekolah nah jadi nanti di mobile di aplikasi mobile itu si calon mahasiswa akan mengisi name nama lengkapnya email password tanggal lahir dan asal sekolahnya oke yang lainnya kita abaikan saja boleh ditutup nah kemudian karena model sudah ada berikutnya yang kita buat adalah controller untuk controller ya untuk controller disini saya namakan api user controller ini sebenarnya penamaannya bebas saya lebih suka yang seperti ini tinggal di enter saja kita mau pakai rute basic boleh ya kita dari basic aja lah biar gampang nanti oke seperti ini api user controller kemudian kemudian kita buka rute kita api.php nah ini kan ada data user ya ada data user untuk menampilkan selamat datang kemarin biar rutenya rapi ini kita bisa pindah ini ini kita bisa pindah ya kita buat dulu function index kemudian request 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 lalu baru kodenya kita copy ini kita copy kita pastikan disini ini alt nya kita geser nah ini boleh kita hapus atau kita ganti ya kita ganti ini ini kita ganti dengan api user controller index ini oke ini kan untuk project kita sebelumnya tujuannya supaya kodenya lebih rapi ini ini baru index nya kita mau buat simpannya kalau di Laravel kan biasa namanya store sama pakai request request oke di api nya kita buat juga nah kalau untuk daftar daftar itu kan dia belum punya token jadi tidak masuk ke dalam rute middleware nya yang ini ya maka kita buatnya disini nih ini atas aja kita buatnya disini rute get url nya itu mahasiswa saja oh sorry bukan get ya tapi post user saja koma api user store seperti ini ya jadi rutenya pos url nya adalah user api sorry bukan mahasiswa api user controller addstore nih kita coba dulu tampilin sesuatu disini return A misalnya nah kita coba akses menggunakan aplikasi postman ya postmanager ada satu lagi insomnia juga bagus kok kalau mau coba pakai ini ini karena saya terbiasa saja menggunakan postman kita cek dulu klater tutorial oke sekarang api bukan mahasiswa tapi user nah yang diisi tadi itu adalah name budi kemudian asal sekolah kemudian tanggal lahir kemudian email harus pakai email budi at gmail.com password password passwordnya misalnya key ya key ini kan baru coba-coba dulu harusnya muncul A saja ini oh saya lupa jalanin star server oke harusnya yang muncul itu tulisan A ini ya oke baru kemudian datanya kita simpan kalau kita mau validasi dulu boleh validate kemudian kita validasi misalnya name itu require minimal minimal kita harus atur minimal ya bukan harus tapi lebih bagus maksimalnya misalnya 100 jadi nama itu tidak lebih dari 100 karakter email juga kalau email kita validasi formatnya harus email password juga sama min nya 1 tidak usah kalau 1 oke oke tadi yang diisi itu name tanggal lahir yang belum ya tanggal lahir kalau tanggal lahir itu kita validasi saja menggunakan date name email password tanggal lahir name email password tanggal lahir asal sekolah juga sama asal sekolah oke sekarang kita coba apakah validasi nya berhasil atau tidak ini kita hapus password nya kita enter berarti kan nih muncul pesan error data tidak valid status nya 422 tidak bisa diproses ya kenapa karena password nya kalau password nya misalnya saya isi nih key maka dia blank berarti validasi nya lewat ya validasi nya lewat oke selanjutnya kita simpan user nya user sama dengan person app new app user kemudian username nama sama dengan berasal dari request name oke kita rapihkan biar enak ngeliatnya user email sama dengan request email user user password sama dengan kalau password kita pakai nya bcrypt ya bcrypt request password karena password kan di enkripsi kemudian user asal sekolah sama dengan request asal sekolah terakhir user tanggal lahir sama dengan request tanggal lahir baru kemudian user save ya user nya disimpan kalau sudah disimpan kita kirim respon baliknya return respon dalam bentuk json sukses true datanya kita kembalikan data user nya ya kemudian pesannya data berhasil disimpan disimpan kemudian kita kasih http status nya 200 jadi maksudnya kalau ini berhasil disimpan kita kembalikan respon nya ini oke kita coba kita ini ada error di line 39 kita cek di line 3 oh error yang luar biasa oke sudah selesai success true datanya berhasil tersimpan sekarang kalau kita lihat di table user kita juga sudah ada body password nya juga sudah berhasil di encrypt ya di encrypt nah sampai sini kan sudah ada ini nih sudah bisa nyimpan data jadi nanti di flutter kita tinggal kita akses url ini kita buat tampilan untuk pendaftarannya kemudian kita akses url nya kemudian kita berikan data untuk pendaftarannya itu akan kita bahas lagi nanti di video berikutnya jadi di tutorial flutter kita ini kita akan jadikan dia sebuah project yang sederhana yang sederhana menggunakan database meskl dan menggunakan framework laravel saya cubukan videonya sampai disini dulu silahkan teman-teman pelajari jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar kalau saya bisa insyaallah akan saya bantu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi terima kasih terima kasih